Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku para Vita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep soto daging sapi Siapa disini yang suka sama aneka soto? Nah kali ini aku akan memberikan resep untuk soto daging sapi Yang pasti ini sangat gampang banget Enak banget Rempahnya akan sangat terasa Wajib untuk dicoba di rumah Buat kalian yang mau tau apa aja bahannya Mau tau gimana cara buatnya Saksikan terus video ini Jangan sampai di skip supaya kalian tau tahapan pembuatannya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk ke like, subscribe, serta taka tombol loncengnya Supaya gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Ini adalah daging sapi yang udah aku rebus sekali untuk menghilangkan kotorannya Kemudian berikutnya akan aku rebus lagi untuk yang kedua kali Dengan menggunakan bawang putih, jahe, serta garam Nah untuk air rebusan yang kedua ini Nanti gak akan dibuang Akan dipakai untuk kaldunya Langsung aja disini bawang putihnya akan aku iris tipis-tipis Jadi gak perlu ditumbuk gak apa-apa Kemudian jahenya juga sama Jahenya juga langsung aja diiris tipis-tipis seperti ini Disini aku udah menyiapkan air secukupnya aja Kemudian daging sapinya langsung aja dimasukkan Lalu gak lupa juga kita masukkan garam jahe sama bawang putihnya Untuk garamnya secukupnya aja Gak usah terlalu banyak Nah jadi ini kita rebus Dan untuk air rebusan yang kedua ini akan aku gunakan sebagai kaldunya Sekarang akan aku tutup terlebih dahulu Sekarang kita lanjutkan untuk bahan-bahan yang lainnya Disini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe Ada 3 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 3 potong lengkuas Kemudian ada sedikit kayu manis Dan juga aku pakai cengkeh Ini sedikit aja cengkehnya Cukup 3 buah aja Nah kemudian selanjutnya Di sebelah sini Ini ada marica Lalu ketumbar Kemudian membulainya ada Kaldu ayam bubuk, gula pasir, sama garam Ini adalah daging sapi yang tadi udah aku rebus Seperti yang aku bilang Rebusan kedua nanti airnya gak kita buang Karena dia udah bersih Jadi ini digunakan untuk kaldunya Kemudian aku juga menambahkan air Ada 1,5 liter Untuk tahap yang pertama Disini bawang merah, bawang putih, sama kemirinya itu akan aku potong-potong kasar Jadi aku potong besar seperti ini Karena setelah itu akan aku goreng Siapkan secukupnya minyak goreng Kemudian yang barusan aku masukkan adalah merica Lalu disusul dengan bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri Ini kita goreng sampai dia tuh cukup matang Gak usah sampai gosong, sampai cukup matang aja Kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dulu dari penggorengan Kemudian sekarang aku akan ulek dulu ini bumbunya Sebagian dulu ada jahe, kunyit, ketumbar, sama garam Nah ini akan aku ulek dulu Yang pertama ketumbar sama garamnya Supaya dia tuh halus Jadi ini usahakan untuk membuat kuah sotonya Bumbunya di ulek aja supaya lebih enak Nah ini akan aku ulek dulu sampai halus Baru setelah itu langsung aja dilanjutkan Kunyit sama jahenya Pokoknya ini semua bahan kita ulek sampai halus Dan sampai tercampur semuanya Berikutnya langsung aja kita masukkan bumbu yang udah digoreng tadi Ini ada merica, kemiri, bawang merah, sama bawang putih Nah ini kita ulek sampai halus juga Jadi kenapa sih bumbu yang ini tuh digoreng Supaya nanti tuh aroma dari kuahnya tuh makin sedap Dan yang pasti rasanya makin enak Tapi disini jahe sama kunyitnya emang gak aku goreng Soalnya kalau jahe sama kunyit digoreng Nanti dia bakalan alat banget saat di ulek Jadi ini tadi yang digoreng cukup bawang merah, bawang putih, merica, sama kemirinya aja Dan ini kita ulek dulu sampai halus Sampai semua bumbunya tuh tercampur dengan rata Dan ini tuh baru di ulek aja baunya udah harum banget loh Karena kan ini tadi bumbunya digoreng dulu Makin sedap banget pastinya Ini adalah air yang tadi Satu setengah liter air udah aku masukkan ke dalam panci Berikutnya disusul dengan si kaldu sapi Langsung aja dimasukkan juga semuanya Nah kemudian dagingnya juga akan aku masukkan Jadi ini dagingnya udah direbus Tapi tetap aku masukkan sekarang Supaya nanti tuh dia bener-bener empuk banget Disini aku udah menyiapkan minyak goreng panas Secukupnya aja Kemudian ini kita gunakan untuk menggoreng bumbunya Jadi ini bumbunya tuh kita goreng sampai dia matang Supaya nanti tuh di kuahnya bener-bener gak ada bau langunya Nah ini kita goreng dulu Sekarang bumbunya udah cukup kering Nah ini kita masukkan aja daun salam Daun jeruk Kemudian seret Kita masukkan kemudian kita tumis lagi Cukup sampai layu aja ya Karena untuk bumbu yang lain mereka udah cukup kering Bumbu yang barusan udah digoreng Langsung aja kita masukkan ke panci yang berisi air sama air kaldu Langsung kita campurkan semuanya disini Kemudian jangan lupa Lengkuas sama cengkehnya kita masukkan Sekarang aku akan memasukkan gula pasir Kaldu ayam bubuk Sama garam Ini secukupnya aja ya Sesuai dengan selera teman-teman Dikira-kira aja pokoknya Oke sekarang kita aduk sampai rata Supaya semua bumbunya itu tercampur Dan ini kita tunggu sampai mendidih Seperti ini udah mendidih Jangan lupa koraksi rasa dulu Udah pas belum Apakah kurang asin Seperti itu bisa ditambah dengan garam Ini kuahnya udah jadi Supaya makin gurih Kita boleh tambahkan bawang goreng Ini udah matang ya untuk kuahnya Disini aku udah menyiapkan pelengkap untuk sotonya Yang pasti ada nasi putih Kemudian ini ada bihun Udah aku rebus Kemudian ada kol sama wortel Nah ini juga udah aku rebus kol sama wortelnya Berikutnya adalah sambal Ini sambalnya enak banget loh Aku pakai sambal tomat goreng Untuk resepnya bisa cek di video aku sebelum ini Karena aku udah bikin resepnya sendiri Lalu ini ada daun seledri Udah aku iris kecil-kecil seperti ini Gak lupa juga disini aku pakai bawang goreng Oke sekarang langsung aja kita susun Tadi aku udah menyiapkan nasi putih Tapi sesuai selera aja Pengen pakai nasi apa enggak Nah disini aku pakai nasi Kemudian masukkan aja bihunnya Lalu kolnya kita masukkan juga Berikutnya gak lupa aku pakai wortel Secukupnya aja Kemudian sekarang langsung aja kita siram Si kuah yang bener-bener panas ini Jangan lupa dikasih daging sapinya Nah ini daging sapinya juga bener-bener berbumbu Dan empuk banget Karena kan tadi juga aku udah rebus dulu Kemudian aku masukin sapinya juga di awal Jadi ini dia juga bener-bener ikutan berbumbu Gak cuma tawar gitu loh Nah seperti ini Jangan lupa dikasih bawang goreng Kemudian aku juga akan kasih daun seledri-nya Lalu jeruk nipis Nah ini kalau misalnya mau pakai kecap Silahkan Kemudian jangan lupa Sambalnya juga kita kasih Ini sambalnya bener-bener enak banget Jadi dia tuh gak terlalu pedis ya Nah secukupnya aja Sambalnya Oke terima kasih udah nonton video ini Semoga videonya bermanfaat Wajib banget resep ini untuk dipraktekkan di rumah Sampai ketemu di video selanjutnya Dan selamat mencoba semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa